Halo guys kenalkan ini tanaman daun aluminium aku kayak gitu nih daunnya seperti ini hijau kemudian ada pleretnya silver atau perak kayak gitu itu untuk daunnya sedangkan untuk bunganya tuh ini masih kecil ya nanti akan aku tunjukkan bunga yang sudah besar nih yang udah yang udah yang masih kecil tuh kayak gini dan kalau menurut aku ini menurut aku loh ya itu bunganya tuh ya tidak cukup menarik kayak gitu jadi aku lebih suka ke daunnya yang hijau silver seperti ini nah ini tadi aku ambil sebenarnya nih baru jam setengah sembilan ya kalau di kotaku dan sudah cukup panas kayak gitu ini tadi di tempat yang panas jadi jaunnya seperti ini daunnya kalau kena panasnya seperti ini tidak layu tidak apa ya ini semaksinya tidak layu tidak akan rusak enggak cuman ya nggak akan maksudnya nggak akan tegak kayak gini nggak akan kayak gini nggak akan yang kayak gini gitu enggak jadi dia seperti ini layunya ya karena dia terlalu panas gitu nanti akan aku tunjukkan tanaman daun aluminium yang terletak di tempat yang terduh jadi lebih ya apa ya dia dan itu jadinya kayak gini gitu jadi ya gini lah silahnya dia tidak layu seperti ini kayak gitu nah ini daun aluminium ini adalah tanaman yang mudah sekali untuk perbanyakannya cukup mudah gitu ya nanti akan aku kasih tahu contohnya dan ini memang hasil perbanyakan juga dari suatu tempat nanti akan aku tunjukkan ini beberapa tanaman ya di dalam satu pot ini kayak gitu karena waktu itu aku pengen segala rimbun tapi kalau cuma satu tanaman aja kan nama ya rimbunnya ini jadi ini aku tanam berapa tuh tujuh ada tujuh tanaman kayak gitu oke nah hari ini aku mau share gimana cara aku memperbanyak ini ya dan ini juga hasil perbanyakan di dari suatu tempat yang akan aku tunjukkan batnya oke guys Oke ini tanaman daun aluminiumnya yang di tempat yang cukup peduh kayak gitu nih kan lihat ya ini daunnya kan tidak seperti tidak layu seperti tadi ya jadi dia masih seperti ini ini baru saja terkena sinar matahari ya maksudnya pas sinar matahari nya baru kesini kayak gitu kalau yang tadi tuh udah cukup lama terkena sinar matahari pagi padahal pagi ya udah belum siang kayak gitu udah layu dan kalau ini enggak bukan masih beri seperti ini terus ini bunganya tadi yang saya ceritakan bunganya kalau udah cukup besar seperti ini kayak gitu kalau menurut aku sih kurang menarik itu tapi kalau misalnya ada teman-teman yang suka ya boleh-boleh aja sah-sah aja gitu ya dan untuk perbanyakannya kita bisa ngambil dari ini dari indukannya yang pertama kita bisa melakukan setek batang atau mengambil tanaman yang sudah ada akarnya jadi kalau bisa kita lihat ya lebih dalam tuh ada tanaman-tanaman yang ini sudah berakar seperti ini itu bisa kita potong kayak gitu kalau udah ada akarnya itu pertumbuhannya akan semakin cepat kayak gitu kalau pakai setek batang itu juga bisa tapi pertumbuhannya itu semakin bukan semakin lambat ya cukup lambat kayak gitu nanti akan aku coba ya oke ini tanaman daun aluminium nya ya aku ngambil beberapa tadi aku ngambil yang udah ada akarnya gitu ya karena ada yang sudah ada akarnya jadi biar cepat tumbuh nanti akan aku tanam di tiga polybag ini ini ada yang nih masih ada tanahnya kayak gini ini insyaallah nanti kalau ditanam cepat pertumbuhannya gitu ya bakal nanti aku tanam disini kayak gitu udah aku siapkan media tanamnya seperti biasa tanah sekam dan pupuk gitu ya kemudian ini ada yang apa namanya tanahnya nggak ikutan kayak gitu tapi akarnya ini akarnya oke gitu ya ini kemudian nanti akan aku tanam disini kemudian ini nanti yang mana ya oke ini nanti aku disini aja sini yang dua aku bakal aku tanam di polybag ini oh ya teman-teman semuanya kalau misalnya kita mau nyetek batang gitu bisa ya kalau misalnya nanti di bagian atas tanaman daun aluminium ini kita potong aja disini kayak gitu kita potong di bagian sini kemudian daun yang ini kita ambil kemudian kita apa namanya tancapkan di tanah kayak gitu itu bisa cuman ya lebih lama gitu ya dibandingkan yang sudah ada akarnya kayak gitu oke nah langsung kita tanam aja ya ini ya teman-teman tiga daun aluminium dalam tiga polybag yang ini dua ini tadi masih apa namanya layu jadi aku kasih ini bantuan penyangga pakai lidi jadi kayak gini ya sebelum dia apa namanya nanti bisa berdiri kayak gitu terus habis itu kita sirami ya cukup oke ini daun aluminiumnya setelah 12 hari ya nih dah udah nggak layu nih udah kokoh ya nih udah di kayak begini kan udah layu nih udah layu udah nggak layu kemudian nih juga nih udah bagus ini juga ini juga ini juga oke jadi menanam memperbanyak daun aluminium itu relatif sangat mudah ya teman-teman nih kok suka daunnya cantik gitu ya tapi kalau bunganya memang aku nggak begitu suka oke selamat berkebun selamat menanam see you selamat menanam Terima kasih.